Pemirsaan melumpuhkan seorang pelaku pencurian dengan tembakan di bagian kaki lantaran berusaha melarikan diri saat digerabat di rumahnya. Pria yang terkena tembakan di bagian kaki ini merupakan residivis pencurian rumah kosong yang kerap kali berurusan dengan hukum. Ada 8 kasus pencurian rumah yang ia lakukan sejak keluar dari tahanan beberapa bulan lalu. Sejumlah barang elektronik, perhiasan, dan uang tunai berhasil ia raup dari rumah warga yang ditinggal dalam keadaan kosong. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP yakni pencurian dengan pemberataan yang ancamannya kurungan di atas 5 tahun.